Membuat Coko Senang Coko, ini tersenyum Tidak ada yang lucu disini, kenapa harus tersenyum? Pokoknya tersenyum, seperti itu tidak boleh Sakit Tuan Brett, apa yang kau lakukan? Hari ini adalah hari penilaian UMKM Bahagia, aku tidak mau ngacokannya Halo, aku dari Balai Kota Roti Selamat datang, selamat datang di Pangkas Rambut Roti Kondisi kebersihan, bagus Para karyawan juga dibayar Sementara tingkat kebahagiaan karyawan Tuan Brett, kau lulus semua bagian kecuali tingkat kebahagiaan karyawan Kami harus mengurangi lagi lainnya Apa maksudmu? Karyawanku semuanya bahagia Mereka bahagia Wanita ini sama sekali tidak terlihat bahagia Sayangnya kau tidak memenuhi syarat untuk masuk daftar UMKM Bahagia bulan ini Karena itu kau tidak akan dapat subsidi Aku pergi Tunggu, tunggu Kau memang aku tidak akan berikan bonus lagi Ini semua salah Kita tidak dipilih sebagai UMKM bahagia selama 5 tahun berturut-turut Kenapa kau tidak terlihat bahagia? Mungkin dengan wajah konyol seperti ini. Dia terlihat seperti orang konyol. Kenapa? Kenapa kau tidak tertawa juga? Tuan Brett, biar aku coba ya. Aku yakin kau tidak akan tahan ini. Tertawa yuk! Kenapa Coko tidak bisa tertawa? Siapa yang bisa membuat dia tertawa, aku akan membuang uang makan. Sudah dibuat seimbara, kenapa belum ada yang datang juga, Wil? Coba kau lihat di luar. Tapi buat otakku, tidak akan ada yang bisa membuat coklat senang, Tuan. Kalau bisa membuat coklat senang, apa aku dapat tujuh dolar? Tujuh dolar itu banyak sekali. Dituang makan siangku. Baiklah, para hadirin sekalian. Dengan hadiah utama sebesar tujuh dolar, mari kita mulai lomba membuat Coko senang. Ayo semuanya tepuk tangan. Perkenalkan peserta pertama. Dia mempunyai bau yang menyengat tapi tetap bersahaja. Masih kecil dari kotor roti, cheese! Coko, aku sudah siapkan senjata besar yang pasti akan membuatmu tertawa. Apa dia memakai ponsel pintar kepada Coko? Aku juga ingin tunjukkan episode terakhir konser komedi. Acara lawak terkenal itu. Tadinya aku yakin sekali kalau Coko akan tertawa. Lihat, bagaimana? Lucu kan? Sangat lucu kan? Tidak, sama sekali tidak lucu. Tidak mungkin, tidak mungkin konser komedi tidak lucu. Mereka lucu sekali. Sayangnya musuh tak pertama telah gaya dalam tantangan ini. Sekarang, cerita kita berikutnya. Biaya membuat semua perempuan meleleh. Pria paling angun di kota, Montega. Wah, kau mempesona. Ya ampun, dia benar-benar sempurna. Dia benar-benar sempurna. Halo, Coko. Namaku, Butter. Coko, aku bisa menebak golongan darahmu. Golongan darahmu cantik. Coko, kau benar-benar seorang pencuri. Karena kau sudah mencuri hatiku. Aku benarkan. Coko, apa kau cium sesuatu? Hatiku terbakar ketika melihatmu. Boleh aku meminjam hatimu? Aku berjanji akan menjaganya. Semalamannya. Aku berjanji. Ini dia yang menjagalkan. Ah, sayangnya peserta kedua kita juga gagal. Kenapa kau berpikiran Coko akan menyukai itu? Baiklah, pesertan itu mencunjukkan. Minggir. Sekarang, pilihanku. Dan hadiah itu akan jadi milikku. Hei, ayo senyum. Senyum sekarang juga. Aku bilang senyum. Apa yang kau lakukan? Lucu. Apa aku terlihat menggelikan? Ini, rasakan. Kalian semua menertawakku. Akanku beri pelajaran kalian. Kenapa aku ditanggap? Peserta ketiga kita juga gagal lagi. Tapi, rumah belum berakhir. Bagaimana kalau kita undang peserta berikutnya ke atas panggung? Kita bahkan tidak bisa menemukan satu orang pun yang bisa buat dia tertawa. Tuan Brett, aku rasa sangat sulit membuatnya senang. Bagaimana kalau kita akhiri saja lomba ini tanpa pemula? Menangnya ya. Halo semuanya. Ini paketmu. Apa kau nona Joko? Tuan Brett, Joko tersenyum sekarang. Silahkan. Pengantar barang membuat Joko tersenyum. Aku tidak percaya pengantar barang itu yang membuat Joko tertawa. Para hadirin sekalian. Pemenang kontes membuat Joko senang yang pertama adalah... Tuan Pengantar barang! Wah sebat, sebat. Selamat. Hadiah uang ini akan jadi milikmu. Selamat ya. Selamat ya. WETAR KESEPIAN Halo, hadirin semuanya. Selamat datang di acara Tata Rias terbesar Master Petition. Semuanya terlihat bersemangat. Memangnya acara apa? Tuan Brett, apakah kau belum pernah mendengar? Buat Petition mengumpulkan penata rambut dan melakukan Tata Rias untuk roti-roti yang mengalami keminderan. Hmm, tapi penampilan para penata rambut itu biasa saja. Oh ya bos, kau dapat surat dari stasiun penyiaran. Lani mengundang anda ke acara dekorasi realita. Master Petition. Wah, Tuan Petition! Tuan, ayo kita lakukan. Aku mohon. Aku tidak punya waktu untuk ini. Lebih banyak melayani, lebih banyak pelanggan yang datang. Para penata rambut yang berhasil selesaikan misi akan diberi hadiah mobil balap modal terbaru. Huh? Joko, apa isi undangannya? Kapan dan dimana syutingnya? Kau hanya perlu datang ke studio siaran sebelum tanggal sepuluh hari Selasa nanti. Hmm, setelah aku pikir-pikir, aku tidak sopan kalau menolak mereka kan? Wah, Tuan kok ikut? Sosis, ayo kita buat spanduk untuk Tuan! Api! Yuhuu! Ya! Yay! Yay! Joc! Kisah yang menyentuh, yang membuatmu menangis. Aku adalah Kroisa, pembawa acara Tatarius terbesar dalam sejarah Master Petition. Apa kau tahu betapa sedihnya roti isi kacang merah? Walau terlihat menyedihkan, ini kisah yang nyata kita hari ini. Silakan naik ke panggung, Tuan Tak. Tuan Tart, apa yang mengganggumu? Aku, aku tidak punya krim kustart untuk mengisi kepala aku. Oh tidak, aku tidak percaya ini sebuah Tart tanpa isi. Apa benar? Ya ampun, mana mungkin Tart disebut Tart tanpa krimnya. Iya, seharusnya dia memakai krim vanila, kan? Sudah, seperti ini sejak aku lahir dulu. Ini, sepertinya yang ini, tidak bisa digunakan. Coba sebentar. Wah, coba lihat ini. Keliatannya lezat. Lihat warnanya, benar-benar indah. Anak malang. Andai saja, aku bisa hidup seperti hidangan penyakit normal sehari saja. Ini benar-benar memilukan hatiku peri setiap kali memikirkan kisah tragis Tart. Tapi jangan khawatir, para hadirin. Kami, Master Pettit, telah mengundang para pemangkas terbaik di kota untuk membahati Tart yang patah. Jangan pernah berurusan dengan orang ini. Tuan Tart! Tuan Bred, kajaiban apa yang sudah kau siapkan untuk Tart yang kesepian ini? Mudah saja. Aku akan mengisi kepalanya dengan krim kostat istimewa. Lalu menghiasinya dengan stroberi. Dan setelah itu, baru dia akan terlihat istimewa. Oh, begitu. Kita nantikan penampilan dari Tuan Bred. Tuan Bred sedang membuat krim kastor. Oh. Lihat, cara dia mengocok krimnya. Pahalian seperti itu hanya bisa dilakukan seorang veteran. Luar biasa. Lihatlah, kepala Tart dipenuhi dengan krim. Luar biasa cepatnya. Benar-benar luar biasa. Tuan Bred memang pemakas rambut terbaik di dunia. Kau lihat itu? Bagaimana dia mengirisnya? Aku belum pernah melihat gerakan seperti itu. Oh, ya ampun. Hebat. Benar-benar perubahan yang mengejutkan. Semua ini hanya bisa dilakukan oleh Tuan Bred. Selanjutnya kita akan ambilkan cermin. Apa kau puas? Tentu saja. Ini luar biasa. Tart puas dengan perubahannya. Baiklah, para hadirin. Bagaimana kalau kita panggil saudara Tuan Kedua? Kita bersaudara. Sekarang kita semua terlihat sama. Oh, ya ampun. Ya ampun. Kalian melakukan itu untukku. Perubahan yang tidak diharapkan. Benar-benar mengejutkan. Mereka mengubah kepala mereka. Sekarang aku tidak perlu. Semua ini. Kenapa kau melakukan itu? Aku sudah berusaha keras. Kami tahu kau sangat tersiksa. Hati kita akan selalu bersama selamanya. Mungkin. Dan sekali dia membuang krimku. Tuan Bred, sayangnya kau gagal menjalankan kisi dan tidak akan terima hadiah mobil balap dari kamu. Apa kau bilang? Bisa-bisanya kau berbuat ini padaku. Anak itu yang menolak rancanganku. Berarti Tuan Bred sangat tersentuh juga. Baiklah kalau begitu, selamat malam dan sampai bertemu lagi. Kenapa mereka melakukan ini? Tuan Bred, kau mendapat surat lagi dari Master Petiser? Aku tidak mau membicarakan soal itu lagi. Aku tidak mau menerima undanganmu lagi. Aku tidak ingin ikut acara murah. Joko, jaga toko dengan baik. Orang-orang ini sudah terlalu. Ini. Bagus. Strawberry dan Coklat Oh, Romeo, kekasihku. Di bulan purnama ini, kau sedang apa? Cahaya ini bagus sekali. Ini waktunya selfie. Apa kau tahu, Romeo? Satu, dua... Juliet! Juliet, tenanglah. Ini aku. Romeo, kenapa kau datang lewat sini? Aroma stroberimu menarikku. Bahkan dalam kegelapan coklatnya malam, kekasihku. Romeo. Juliet. Romeo? Berikan sendok panjangku. Coklat kek beraninya kau datang ke sini. Juliet! Tolong bebaskan Romeo. Diam, anakku. Kemohon, Tuan. Juliet adalah duniaku. Tidak. Di dunia manapun kau dan Juliet akan bersama-sama. Bawa anak lancang ini keluar sekarang. Ya, sepupu. Juliet! Juliet! Tolong bebaskan! Oh, Romeo! Juliet! Romeo! Kalau kau bertemu dengan pemuda payah itu lagi, kau akan diusir dari sini. Oh, Romeo! Jangan coba-coba dekati Juliet lagi. Akanku renggut kerak-kerakmu, coklat penakut. Juliet, kalau kita bisa bersama-sama ke dalam oven terpanas atau ke freezer paling dingin, aku adalah pergi bersamamu. Apa kau kehilangan akal sehatmu? Anak perempuannya musuh bebyutanku? Kau akan ayah usir dari rumah ini kalau kau bertemu dia lagi. Tidak adil! Tidak adil! Aku dan Juliet itu benar-benar saling mencintai. Anak pahaya, kau benar-benar kehilangan akal sehat. Suamiku, jangan marah-marah. Romeo, cepat minta maaf pada ayahmu. Eh, itu tidak penting. Pesta hari Valentine sebentar lagi. Gadis coklat cantik akan kita temukan. Yang tepat untukmu dan keluarga ini. Ayah, aku tidak terima. Romeo, tolong dengar dulu. Kalau kau tidak menjadi strawberry cake, kau dan Juliet tidak akan bisa bersama. Kalau begitu, aku akan jadi strawberry cake. Apa? Kau tidak boleh bertemu Juliet lagi. Ingat itu. Aku harus jadi dia paling sehat di Basta Valentine. Benar sekali. Ini adalah bread barbershop. Aku yakin Master Bread bisa mengubah coklat menjadi strawberry. Lalu orang tua Juliet akan merestui hubungan kami. Sembilan delapan. Sembilan sembilan. Seratus. Itulah jumlah yang kumaksud untuk hari Valentine. Nona, tapi bagaimana denganku? Datang tahun depannya. Tapi aku sudah bawa semua uangku. Uang tidak berguna tanpa kekasihku. Oh, Juliet. Dalam semangat Santo Valentine, aku akan terima satu pelanggan lagi. Kau ingin aku mengubahmu jadi strawberry cake? Iya, Master Bread. Inilah satu-satunya cara. Sungguh. Baik, nak. Tidak semuanya dibuat sama lezatnya dengan coklat cake. Kenapa kau mencoba untuk berubah? Aku harus jadi kue strawberry demi Juliet dan agar aku bisa mencintainya. Karena tanpa Juliet, bahkan kue coklat paling kaya pun terasa miskin. Oh, jangan menangis. Tapi Juliet itu siapa? Juliet adalah kekasihku strawberry yang manis. Tapi teman-teman keluarga kami adalah musuh bebu yutan. Tidak beruntungan yang ada coklat cake sebelum pagi tiba. Kau adalah warna kotoranku. Wah, kenapa strawberry jadi cerewet padahal sudah tidak musim semi lagi? Oh, bukan apa-apa selain buah beri beku. Selama ratusan tahun keluarga kami berdikai. Ketidakberuntungan melanda coklat cake sebelum pagi tiba. Aku ingin tahu dari mana aroma tidak enak ini berasa. Itu adalah strawberry. Kau adalah warna kotoranku. Ayo hadapi aku otak beri. Oh, orang tua kami masih jadi musuh bebu yutan. Ayo, hajar dia ya. Ayo, maju. Maju, maju. Aku belum pernah melihat kecantikan sejati hingga saat ini. Aku rasa stroberiku bisa meledak. Iya, ayo. Dalam pandangan perang, aku dan Juliet langsung jatuh cinta. Kami tidak akan biarkan orang tua kami menghalangi takdir cinta kami. Romeo yang tragis. Sangat sedih, ya. Kemohon, buat aku jadi stroberi sekarang. Lalu orang tua Juliet pasti akan merestui cinta kami. Baiklah, sobat. Akan aku buat kau jadi stroberi slice paling manis di kota ini. Wilk, bawa semua peralatan stroberiku ke sini. Baik, Pak. Setelah aku selesai, kau sendiri tidak akan tahu siapa dirimu. Apa kau siap? Ya, untuk apa saja? Pertama-tama kita singkirkan hiasan coklatnya lebih dulu. Juliet adalah seluruh hidupku. Dan hiasan ini mengganggu. Hei, dengarlah halangan cinta. Jatuhlah. Itu norak sekali. Aku jadi berhimpin. Sekarang waktunya untuk krim stroberi. Krim merah muda ini sama murninya dengan cinta kami. Oh, stroberi. Sama seperti rambutnya Juliet yang cerah. Oh, Juliet. Hah? Matamu di malam hari bersinar lebih terang dari bulan purnama penuh. Wil, tutup mulut pemuda ini biar aku bisa bekerja. Master Brad, tarik nafas dalam. Cumlah semua uang yang akan dibayar oleh Romeo padamu. Sangat sempurna. Selamat, nak. Sekarang kau jadi stroberi. Venus, Dewi kecantikan dan cinta sejati telah mengirim bar-bar-barat yang hebat untuk memperbarui harapanku sekali lagi. Oh, Julietku sayang. Akhirnya kita akan segera bersama-sama. Wah, aku lelah. Ayo, tutup salonnya. Iya. Siapa yang akan datang? Bagaimana kalau mereka tahu aku adalah coklat kek? Mereka tidak mengenaliku. Sekarang aku harus mencari Juliet yang cantik. Aku minta maaf. Kau siapa? Ayah. Apa yang dia katakan? Ayah, tenang dulu. Aku akan jelaskan pada ayah. Diam, kau adalah ahli waris dari klan coklat. Sekarang kau jadi stroberi kek yang bau. Romeo, kau kelihatan lebih baik dengan seluruh coklatmu ditutupi. Selamat, kau menjadi stroberi kek. Ya, itu tutup sekali denganmu. Saat itu kau berubah lebih cepat. Untuk menikah dengan Juliet yang cantik, sekarang aku jadi stroberi kek. Kepohon, Tuhan. Biarkan kami menikah. Tidak boleh. Karena satu-satunya pewarismu berubah menjadi stroberi. Ini adalah akhir dari keluargamu. Sebaiknya kau jangan senang dulu, Tuhan. Coba lihat siapa yang ada di sini. Apa? Apa itu? Juliet? Kenapa kau menjadi coklat kek anakku? Apa dia menipu? Oh, tidak. Aku berubah agar bisa bersama Romeo. Apa yang telah kau lakukan? Kau benar-benar memalukan. Ayah, sakit. Kau memakai krim stroberi di atas dirimu membuat kami semua malu. Ayo sekarang, pulang. Jangan, ayah. Ketenangkan dirimu. Apapun yang kau lakukan, ayah tidak akan biarkan kau bersama dia. Ayo, pulang. Cukup. Kumohon, hentikan kalian semua. Kenapa kalian membuat kami sangat menderita? Biarkan kami saling mencintai. Juliet, ayo kita pergi. Ya, Romeo. Tunggu. Juliet, kita akan melewati hadangan apapun yang menghalangi cinta kita bersama-sama. Romeo ku sayang. Bersamamu kemanapun aku akan pergi. Selamatkan Juliet dari penjahat kita. Baik, bawa Romeo sekarang juga ya. Dasar anak muda payah. Kembalilah dengan tenang. Juliet, kematian pun tidak bisa merenggutmu dariku. Romeo, katamu aku tidak akan kemana-mana. Sekarang, untuk saatnya telah kalian tunggu-tunggu, saatnya untuk memilih pasangan valentine tahun ini. Dan pasangan valentine tahun ini adalah... Selamat aku ucapkan, Romeo dan Juliet. Mereka adalah pasangan coklat dan stroberi cake. Lezat sekali. Wuhu... 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 Pasangan valentine tahun ini akan mendapatkan hadiah istimewa dari ratu. Siapa yang peduli dengan hadiahnya? Wuhu... Sebuah mobil tolak baru. Wuhu... Wuhu... Juliet itu cantik, benarkah menurutmu? Wuhu... Aku rasa begitu. Wuhu... Tidak ada yang bisa mengatur siapa yang dicintai oleh anakmu. Mereka! 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 Mas dan Fred, kau tahu? Lumia dan Juliet ingin menjadi kue lainnya. Mereka! 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 Penata rambut sejati memenuhi apa yang dibutuhkan pelanggan, ya kan? Wow! Aku tahu pasti ada alasannya. Aku pikir kau mencoba mendapat uang lebih banyak untuk kaya rambut yang sama. Hehehe! Apa maksudmu bilang begitu? Hehehe! Hehehe! Buken Gerita Biasa Berhenti! Kau tidak bisa sembunyi! Bagaimana bisa Gerita lari secepat itu? Tunggu! Gimana dia? Dia pasti belum terlalu jauh. Kesana! Tunggu! 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 Kau harus buang sampah. Joko, satu ronde lagi. Tolong. Kenapa dia tidak pernah membiarkanku bermain? Siapa itu? Apa ini? Terlihat seperti gurita. Apa kau lapar? Tunggu ya. Ini makanlah. Ini camilan coklat favoritku. Menggemaskan. Namamu siapa? Nama yang bagus untuk gurita. Mau ikut aku ke tempat pangkas rambut? Apa lagi ini? Wilk, kenapa kau bawa yang tersesat selalu ke sini? Maaf, Tuan Red. Aku menemukannya di tempat sampah dan merasa kasihan. Tapi bukan berarti tempatnya di sini. Dia lucu juga ya. Tapi tetap saja harus ada yang mengurusnya. Iya, aku akan mengurus Mono. Membuat tempat ini bersih saja kau tidak bisa. Sampu dan pengki melayang. Wow. Wow, aku tidak perlu menentikan hari seperti ini. Mono, kau membersihkan seluruh tempat ini untukku. Kau yang terbaik. Tuan Red, sepertinya Mono punya beberapa kekuatan aneh. Mungkin saja ini berguna di tempat pangkas rambut, kan? Hmm, bukan ide yang buruk. Ya sudah, ajak dia di sini. Wah, kau bisa tinggal di sini. Kau bercanda. Aku terlihat seperti patung. Yang mulia, mereka bilang tampilan klasik tidak pernah... Kau mau aku jadi orang pendiam di festa malam ini? Gayaku itu, bintang pop pelopor alien. Mengerti? Bintang pop pelopor alien, kan? Begitu maka... Kau tidak dapat memahami satu permintaan sederhana. Jika aku tidak menangkan ratu festa, kau akan langsung masuk penjara pelop. Tapi, tapi aku hanya... Wah, ini persisnya aku, Mak. Kenapa aku tidak menangkannya dari awal? Aku akan jadi bintang festa sekarang. Apa ada yang bisa beritahu itu tadi apa? Mundo, kau yang memberinya gaya itu, ya? Karena kau aku jadi tidak perlu membusuk di penjara. Terima kasih. Apalah... Di mana manajernya? Ada yang bisa kami bantu. Lihat rambutku. Model rambutku ini sudah dari sebulan yang lalu. Tapi aku sudah memuat dan bosan. Aku mau uangku kembali. Kau minta uangmu dikembalikan untuk model rambut sebulan yang lalu? Karena aku tidak suka, kembalikan uangku sekarang. Tidak bisa. Apa? Kau tahu siapa aku? Aku bisa ubah tempat ini menjadi bagu mandi saus tomat dengan mudah. Siapa yang melakukan itu pada aku? Apa itu kau? Kau lihat, kan? Dari tadi aku duduk di sini. Beraninya kau! Apa itu? Tidak ku sangka kau berhasil mengusirnya. Itu bagus sekali, Mono. Terima kasih, ya. Mono, terima kasih. Kau sudah mengusirnya dari sini. Kau membantu kami bersih-bersih. Dan mengusir pelanggan yang kasar. Mono, sekarang kau jadi anggota keluarga kami. Bahkan uangku tidak dikembalikan karena gurita aneh itu. Maaf, tapi apa kau pernah lihat gurita ini di sekitar sini? Itu, aku baru saja melihatnya di Bread's Bubbershop. Ketemu kau! Gampor, ketemu. Ya, kita menemukan Mono di Banbershop. Planet kita disebut bumi. Dan tata surya bumi berada di galaksi. Rumah! Mono, kau mengatakan sesuatu. Tuan Bread, Coko. Sepertinya Mono mengatakan sesuatu. Mono itu jelas tidak bisa bicara. Mungkin kau mendengar suara TV. Rumah! Tadi sama. Mono, kau mengatakan sesuatu. Bintang itu tempat asalmu. Kepala pelayan. Kepala pelayan? Ya, alien kecil itu pasti kepala pelayannya Mono. Mono, kau mau pulang ya? Kepala pelayan, aku rindu. Tuan Bread, aku yakin kita bisa membantu Mono pulang. Itu benar, karena dia sudah berbuat banyak untuk kita. Ya, aku akan melakukannya. Tapi tunggu, bagaimana cara membawanya ke luar angkasa? Tampak. Aku yakin sekali, telpon itu tidak akan bisa menghubungi luar angkasa. Mungkin kita bisa menghubungi luar angkasa jika kita menghubungi antena tua itu di atap toko roti ini. Siapa yang merobos masuk itu? Kami ini agen dari Bread, NASA. Burita itu alien dari luar angkasa. Dan dia harus ikut dengan kami. Apa yang kalian rencanakan dengan Mono kami? Kami akan membawa Mono dan menggunakannya untuk penyempurnaan ilmiah di Belkiri Taun. Mana dia? Bisakah kau melakukan itu? Tidak akan dibiarkan. Tidak dalam pegawasan. Tidak boleh membayarkan mereka. Menjadikan Mono para percobaan. Wilk, Joko, bawa Mono pergi dari sini. Ayo, cepat bergerak. Bread dan anak kuahnya kabur bersama Mono. Peringatan agen. Bread dan juga Wilk harus segera dihentikan. Luang, Bread. Agen berasa mendekat. Ayo, cepat. Mereka di belakang kita? Kita harus cepat. Penepi kalian. Penepi sekarang juga. Sudah terlambat. Jangan biarkan mereka tidak mau nembahan percobaan. Sepertinya sepeda kita melayang di udara, Tuan Bread. Wah, sepertinya sepeda kita melayang di udara, Tuan Bread. Cepat. Jepat. Aku tertanggungin cenggung dari burukmu. Burukmu. Sini sekali. Kita kehilangan Mono. Hampir saja. Wah, cepat lihat atapmu. Ya, sekarang semuanya sudah siap. Kita hanya perlu menunggu kepala pelayan Mono datang. Mono, aku akan merindukanmu. Andai saja Mono bisa tinggal di sini bersama kita. Mono harus kembali ke rumahnya. Keluarganya pasti merindukan dia. Hal itu umum! Aku rasanya datang untuk itu. Itu pasti kepala pelayannya. Akhirnya Mono bisa kembali ke tempat asalnya. Mana? Aku akan merindukanmu Kau sudah berbuat banyak ujukan Sampaikan salam kami untuk keluargamu ya Kunjungi kami lagi suatu hari nanti ya Kamar tinggal mana? Jangan lupakan kami Ekspektasi Besar Pelan-pelan Hei, Tuan Braith Twisted Braith Apa mobil sport ini benar-benar milikmu? Ya, aku membelinya Kau mengeluh karena tidak ada pelanggan di binatumu Lalu bagaimana kau bisa beli mobil sport seperti ini? Oh, baiklah Tahun lalu aku mengubah tempatku menjadi gedung lima lantai Kemudian percaya atau tidak Harga pangkat itu berapa 5 kali lipat 5 kali lipat? Jika aku bisa mengubah tempat pangkas rambutku menjadi 10 lantai Maka harganya akan berikat juga Tapi belum tentu semuanya begitu Terima kasih banyak atas tipsnya Halo selamat siang Selamat datang di Bakery Realty Apakah benar harga bangunan sedang naik? Kau dari Brad Barber's Shop kan? Selamat datang pak Memang harga lahan yang ada di Bakery Town sekarang sedang meroket Binatu naik 5 kali lipat Dan pondok tako naik 7 kali lipat Semua orang meningkatkan keuntungan dengan memperluas bangunan mereka Jika kau memperluas tempat pangkas rambutmu Entah berapa banyak uang yang bisa kau dapat Kalau begitu aku akan memperluasnya Tapi berapa lantai ya? Aku pernah dengar pepatah semakin tinggi semakin baik Jadi 10 lantai saja Oke kalau begitu 10 lantai Apa? Kau merobohkannya tuan? Wow Harga lahan hiasan di Bakery Town meningkat dari hari ke hari Jika aku merobohkan tempat ini dan membangun gedung yang lebih besar Aku akan dapat banyak uang Kita akan punya kafe, restoran, rumah sakit, toko buku, butik, kafe internet, klub karaoke bioskop dan tempat pangkas rambut di lantai atas Tuan Brett kenapa kerobohkan tempat pangkas kita? Aku sangat menyukainya Berhentilah bersikap sentimental Ini kesempatan kita untuk menghasilkan banyak uang Kita tidak akan dapat keuntungan selama pembangunan Tuan Brett Kau tidak keberatan? Aku siap menerima kerugian Ditambah pada akhirnya nanti kita akan dapat keuntungan lebih dari itu kan? Tunggu saja aku akan memberimu kafe dan kafe internet untuk kuih Hebat Sofa di sana dan meja di sini Tuan Brett? Kau membuatku takut ada apa? Orang-orang menemukan sesuatu di belakang tempat ini Mungkin kau mau melihatnya dulu Mungkin bukan hal penting Apa itu? Ketika kami menjebol dinding, kami menemukan mural tua ini Tidak terlihat seperti sembarang mural Bagaimana ini? Haruskah kami hentikan pembangunannya? Jangan dihentikan Hancurkan saja semua Tunggu, apakah ini tempat pangkal serambut tempat dimana mural itu ditemukan? Itu masuk berita hari ini Sudah masuk berita Izinkan aku perkenalkan diri Sarjana Universitas Bergengsi Roj Brett Bridge Sejarawan seni dan arkeolog legendaris Indian Brett yang terhormat Tunggu, rasanya tidak asing Mural ini berusia 600 tahun Ini karya seniman terkenal Leonardo Brett Vinci Brett Nalisa Leonardo Brett Vinci yang asli? Bukankah dia yang melukis The La Sandwich? Brett Nalisa dikatakan dilukis oleh Leonardo di lokasi yang tidak diketahui sebelumnya Aku mencarinya kemana-mana Dan justru menemukannya di salon lusuh ini Baiklah, langkah ya Aku perlu robohkan salon lusuh ini untuk dibangun Apa maksudmu merobohkannya? Kau ini sudah gila ya? Ini artefak budaya yang harus didaftarkan oleh UNESCO Jika kau merusak mural keren ini Kau akan jadi sasaran kritik di seluruh dunia Hei, Tuan Brett Apa kau tahu? Harga rumahnya sekarang meroket Jika kau menjadikan tempat ini gedung 10 lantai Kau akan utuh 10 juta Apakah itu benar? Dasar kapitalis Lukisan yang tidak termilai ini tidak boleh dihancurkan Hei, hiduplah di dunia nyata Kita bicara uang di sini Jutaan Kau pikir kau lebih hebat hanya karena kau pintar Kau berpikir begitu? Orang pintar ini akan belajarmu, sobat Hantikanlah Kalian pikir kalian sedang di ring tiju Aku yakin kita bisa untung hingga 15 juta Apa? 15 juta? Hancurkan tembok itu dan kau pergi Sampai jumpa lagi, Tuan Yang Angku Pembangunan ini terlalu lama Itu benar Kita harus bekerja dengan cepat Pikirkan Tuan Brett Pikirkan Tuan Brett Seni lebih dari keuntungan Seni lebih dari keuntungan Kau menghancurkan budaya kita Hantikan sekarang Tidak mau Pria Arneolog itu lagi Jelas sekali Dan sekarang dia bawa pendemo Berhentilah mempermalukan diri sendiri Masakan ini Tunggu Dengan tomat itu Dia terlihat seperti pizza Pizza yang benar-benar seraka Daya lebih penting Alu Alu Semua orang berpikir mereka begitu tinggi dan perkasa Aku lelah Kalau kau sampai hancurkan mural ini Kau akan dicaci selamanya Jika kau jadikan tempat ini bangunan 10 lantai Kau akan untung 10 juta Kau akan hancurkan budaya kita Menemukan 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 Aku tidak bisa tidur karena mural bodoh itu Aku akan hancurkan gangguan itu Britna Lisa Itu hanya menimbulkan masalah Ada apa ini? Mereka ada di tenda Berkema di depan tempat makas rambut Yang benar saja Bagaimana aku bisa masuk ke dalam? Menerobos masuk seperti pencuri Seharusnya aku tidur di rumah Lihat mural berjamur ini Aku akan menyingkarkanmu sekarang Nona Ketika aku memusnahkanmu Aku akan jadi orang kaya Lebih mudah dari yang kukira Siapa yang menelponku selarut ini? Dengan Brad Tuan Brad Dia arkeolog itu ada di TV sekarang Aku sedang sibuk Itu tidak penting Ini penting Tuan Mural yang kau temukan hari ini Bernilai 20 juta dolar Apa kau bilang? Kau benar-benar akan jadi ketawan Tuan Brad 10 juta dolar untuk sebuah bangunan 20 juta dolar untuk sebuah lukisan Tangan bonoku Telah mengkhianatiku Tapi tunggu Mungkin aku telah merusak mural itu Tapi aku bisa melukisnya lagi Jika aku melakukannya dengan hati-hati Tidak akan ada yang curiga Aku jenius Wah, protes itu benar-benar kerja keras Semua orang sangat mengantuk di luar sana Benar sekali Tuan Brad Bangun Tuan Brad Kau dengar aku Itu apa? Apa maksudmu? Kita di rusak Ya benar Siapa yang bisa berbuat semacam itu? Menghancurkan Leonardo Brad Finchie Benar-benar monster Akulah monster Aku yang menghancurkan Leonardo itu Aku menghancurkannya agar aku bisa menghancurkan bangunan ini Lalu aku mencoba memperbaikinya tapi gagal Apa yang sudah aku lakukan? Mungkin cobalah untuk tak memikirkan jutaan uang yang telah hilang Itu tidak membantu kuit Apa aku tidak salah dengar? Kau benar-benar merusak mural itu Tuan Brad Muralnya baik-baik saja Minggir kau Muralnya sudah hancur Kau yang menghancurkan Brad Nalisa kan? Bagaimana kalau kau mengaku saja? Bagaimana bisa kau melakukan hal seburuk itu? Aku tidak punya pilihan selain memasukkan ini ke media sosial Bersiaplah untuk dibaykot Tuan Kau akan bangkrut Brad itu tidak berguna Seluruh hidupku hancur total Aku tidak akan pernah bisa menuju ke luaraku lagi Apa? Tuan Brad Beritanya pasti sudah menyebar Ada kerumunan raksasa Apa? Coko Kita harus sembunyi Oh Ini datang ke sini untuk melihat pohon Hancur Tolong maafkan aku Aku tidak bermaksud melakukannya jujur Tidak Oh itu dia Oh Oh Benar-benar merusak Sulit dipercaya Ada begitu banyak orang yang datang untuk melihat mural jelai Wih Joko Mulai bekerja Kita harus mengenakan biaya masuk ke sini Mengenakan biaya masuk ke tempat pangkas rambut sekarang Kita bukan tempat pangkas rambut biasa kan Kita adalah Wegnalisa Mabersaw Selamat datang semua Ayo lihatlah Wegnalisa 10 dolar untuk melihatnya 50 untuk gaya rambut Mabersaw Selain merusak mural kau juga pandai merusak rambut Kau terlalu menyanjungku Wow Dia benar-benar membalikan keadaan Bagus Tuan Brad Ku rasa begitu Wih Persilahkan pelanggan kita berikutnya masuk Iya Masuk dan lihatlah muralnya Selamat datang Lalu Regnalisa Mabersaw